hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dan selamat malam lama tidak pause video hari ini saya ada tunjuk ada entry euro usd so dia open position di 1.1749 kita tengok p euro usd satu poin di sini tengok satu poin satu poin enak satu poin tujuh lima lima enam poin tujuh lima lima oke sekitar itu so macam mana saya beli entry sale di p euro usd ini fokus utama saya ialah mencari momentum oke di situ saya ada nampak satu momentum ini dan saya menunggu candle berada di kawasan ml5 ms10 high jadi apabila candle sudah masuk di kawasan itu barulah mulai turun ke time frame h1 dan melihat apakah situasi yang sedang berlaku oke kalau kita tengok disitu di h1 ini berlakunya ekstrim oke dan ekstrim itu telah menyokong pergerakan re-entry setup re-entry untuk h4 kemudian bagaimana saya ambil position untuk sel saya melihat ke time frame m15 di time frame m15 ini terdapat satu candle arah kukus sel oke 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 dan inilah yang menyebabkan pergerakan itu menurun sehingga ke bawah oke ini tapi saya dapat entry 1 1 7 5 5 5 5 6 5 5 5 6 oke disini maksudnya candle yang ini ini sebenarnya adalah candle entry selepas berlakunya arah kukus sel dan entry yang seternya 1 1 poin 7 5 9 5 1 poin 7 5 5 5 5 5 of s l Fryd 3 5 9 5 ok maksudnya yang 50 USD itu tadi tuh ah itulah entry pertama ini entry kedua dan yang iniенной ketiga 1 poin 1,749 1,749 oke dia macam itu entry dan saya biarkan sahaja price bergerak sampai ke bawah lah oke kalau kita tengok entry yang ketiga itu dia berada disini ini adalah re-entry kemudian disini ada candle yang kedua garisan yang kedua ini adalah re-entry selepas berlakunya ini dan entry pertama berlaku di kawasan ini sebab apa sebab disini adanya satu candle induk kemudian di dalam candle induk itu terdapat 1,2,3,4,5 5 batang candle yang memecahkan candle induk itu itu lebih kepada engulfing oke candle inilah sebenarnya yang menjadi punca utama dan saya biarkan sehingga tadi cukup macam ini jumlah dia saya ambil lah oke macam itu lah cara saya entry saya harap ini dapat membantu arahan trader di luar sana dalam menggunakan teknik BBMA ini oke itu saja daripada saya sekian terima kasih